Sisi tali-tali ini akan menyesuaikan bentuk kaki seseorang karena setiap kaki itu mempunyai bentuk yang berbeda-beda ada yang lebar ke pinggir, ada yang panjang pokoknya dengan tali-tali ini akan disesuaikan dengan jenis kaki apapun bisa masuk dan bisa nyaman setiap detail dari sepatu ini tuh nyaris tidak ada yang sia-sia dan nyaris tidak ada yang tidak berfungsi semuanya berfungsi dengan baik Hai geng, selamat datang lagi di channel Jelatan Adventure seperti biasa setiap minggunya kalian akan mendapatkan notifikasi dari channel ini karena setiap minggunya kita akan terus mengupdate barang-barang terbaru yang ada di toko Jelatan Adventure makanya kalau kalian belum subscribe, subscribe aja sekarang karena setiap minggunya kalian akan mendapatkan info-info tentang update-an barang terbaru update-an diskon mungkin bahkan giveaway juga nanti ada diinfokan di channel ini kalau kalian belum like, like aja dulu sama share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu info-info yang ada di toko Jelatan Adventure nah sekarang kita rekomendasiin salah satu sepatu gunung terbaik di toko Jelatan Adventure yaitu dari merek La Sportiva itu La Sportiva disini mungkin ada beberapa orang yang udah tahu apa itu merek La Sportiva tapi mungkin ada yang belum tahu sama sekali apa sih itu merek La Sportiva jadi La Sportiva itu brand internasional dari Itali dia tuh udah eksis dari tahun 1928 jadi udah bagus lah kredibilitasnya di lokal maupun di internasional nah yang bakal gue bahas itu dari La Sportiva itu adalah seri TX Formid GTX namanya itu jadi sepatu gunung nih tapi kalau Sportiva itu sebenarnya tidak memproduksi sepatu gunung aja tapi dia memproduksi sepatu running ada sepatu climbing dan alat-alat order lainnya juga nah ini dia tipe TX Formid GTX ini tuh ada dua model sebenarnya nih nah ini tuh ada yang model low yang pendek sama ada yang middle ini tuh sepatu termasuk sepatu yang terbilang mahal banget menurut dompet gue tuh mahal banget ini tuh harganya itu Rp3.650.000 pasti kalian kalau mendengar harga Rp3.600.000 gitu bertanya-tanya mahal banget tuh sepatu doang kita harus membayar dengan harga Rp3.650.000 tuh gak masuk akal lah gitu gak apa-apa itu respon wajar sebenarnya kalian harus kritis juga untuk mempertanyakan apa sih alasan yang masuk akal sehingga kita itu harus banget gitu ngeluarin Rp3.600.000 buat membeli sepatu gunung doang gitu kan makanya gue disini akan memberikan beberapa alasan mengapa lu harus membeli sepatu dari La Sportiva ini khususnya di tipe TX4Meet GTX alasan pertama menurut gue pribadi nih gue masih memakai prinsip ini ketika lu mengeluarkan harga lebih untuk sesuatu hal dalam hal ini produk ya lu akan mendapatkan keunggulan yang tidak akan lu dapatkan dari harga yang jauh lebih rendah jadi kalau lu membeli sepatu yang mahal lu akan mendapatkan keunggulan-keunggulan yang tidak ada di sepatu-sepatu yang lebih murah yang lebih jauh harganya dari ini itu alasan pertama terus alasan kedua ini tuh brand La Sportiva itu udah bagus banget citranya tuh udah bagus banget entah itu di dunia climbing maupun di dunia hiking ya nah gue percaya bahwa harga 3.650.000 ini tuh bukan semata-mata hanya mencari keuntungan saja tetapi untuk sekelas brand La Sportiva ketika mereka mengeluarkan atau merilis sebuah produk itu itu pasti dipikirkan matang-matang dan setiap detail yang dipakai dalam sepatu ini tuh bener-bener diperhatikan nyaris tidak ada yang sia-sia di detail-detail kecil seperti ini contoh nih ini kan ada 2 tali sepatu nih ada tali sepatu yang dominan warna hitam dan ada yang warna orange ini yang warna orange itu mempunyai fungsi khusus nantinya nanti akan gue bahas lebih lanjut untuk fungsi dari si tali ini yang ketiga di dalam sepatu ini tuh untuk dapat membuat sepatu ini dengan sempurna La Sportiva tidak bisa sendirian di dalam sepatu ini tuh ada kurang lebih 3 brand disini ada brand La Sportiva terus ada brand Gore-Tex terus ada brand Ortholite juga jadi mereka berkolaborasi untuk mempersembahkan sepatu yang diharapkan sempurna ini nih sepatu ini jadi itu beberapa alasannya jadi gue masih percaya bahwa harga itu berbanding lurus dengan kualitas yang kita akan dapatkan nantinya jadi harga Rp3.600.000 kita bahas sekarang apa sih kelebihan dari sepatu La Sportiva TX4 Mid GTX ini oke langsung aja jadi gue akan ngebahas uppernya dulu nih bagian atasnya dulu jadi bahan yang berwarna abu-abu ini tuh memakai bahan kulit sweat bahan-bahan kulit sweat yang sering kalian temukan di sepatu-sepatu lokal mungkin karena kulit sweat ini udah umum banget banyak banget digunakan di sepatu-sepatu gunung merek-merek Indonesia di bagian depan agar tidak agar tidak terlalu kerasa ketika berbenturan dengan batu mungkin atau barang-barangnya lebih keras disini ini melindungi kaki kita bagian depan nah untuk bagian sini nih yang hitam ini tuh bahannya rubber juga dan ini tuh mengelilingi dari pinggir sini kanan terus ke belakang sampai ke kiri jadi sepatu ini tuh dikelilingi oleh karet-karet di keseluruhan lingkaran ini ini bukan gaya-gayaan doang bukan karet ditempel doang tapi ini ada fungsinya fungsinya itu untuk menyeimbangkan badan kita jadi ketika lo naik gunung itu kan cuma tidak hanya membawa badan doang ya tapi kalian tuh membawa berat karet sekitaran 15 kilo mungkin atau 20 kilo jadi ketika kalian memakai sepatu yang tanpa karet di belakang sini atau tidak seperti laspor tipe ini itu untuk keseimbangannya itu agak terganggu nah fungsi dari karet ini sampai belakang ini tuh untuk menyeimbangkan badan kalian ketika membawa beban dan berjalan sambil membawa beban di jalur pendakian ini untuk menstabilkan juga ketika kalian berjalan agar tidak mudah tergelincir gitu karena emang benar-benar dilindungi di bagian kanan sampai bagian kirinya ini jadi fungsi dari si karet yang melingkarin itu untuk membuat badan kalian lebih seimbang dan di bagian yang lubang-lubang ini tuh mempunyai fungsi usus juga jadi yang tadi gue bilang ketika lu naik gunung mempunyai beban dan bagian sininya nih membuat kaki kalian tidak mudah untuk kelelahan di bagian bawah sininya tentunya nanti berkolaborasi dengan insole sama midsole nanti gue jelasin lagi di bagian insole sama midsole ini terus nah ini yang bagian tali ini yang tadi gue bahas jadi tali yang dominan hitam ini fungsinya untuk mengikat sepatu tetapi tali yang berwarna orange ini tuh berfungsi untuk menyesuaikan bentuk kaki kalian jadi ketika kaki seseorang masuk ke dalam ini si tali-tali ini tuh akan menyesuaikan bentuk kaki seseorang karena setiap kaki itu mempunyai bentuk yang berbeda-beda ada yang lebar ke pinggir ada yang panjang pokoknya dengan tali-tali ini akan disesuaikan dengan jenis kaki apapun bisa masuk dan bisa nyaman ketika ada di dalam sepatu ini dan ini tuh terlihat dari bagian ujungnya ujung tali ini tuh nyambung ke bagian belakang sini nih nih jadi penyesuaian bentuk kakinya tuh bukan dari depan aja tetapi dari belakangnya juga sampai tumit kita jadi si bagian upper dari sepatu Lasportipa ini tuh mengusahakan agar kaki yang masuk ke bagian dalam itu serasa dipeluk sehingga mendapatkan kenyamanan yang sangat-sangat maksimal itu untuk bagian uppernya terus kita beralih ke bagian pelapis anti air nah pelapis anti air dari Lasportipa ini tuh memakai bahan Gortek seperti yang gue bilang tadi satu sepatu ini aja ada tiga pabrik jadi pabrik Gortek ini salah satunya yang berkontribusi untuk membuat si sepatu ini lebih sempurna jadi bahan Gortek itu tuh singkatnya itu seperti membran tahan air jadi membran tahan air untuk menahan air yang mau masuk ke dalam sepatu ini jadi bahan Gortek ini bisa mengeluarkan panas yang dihasilkan oleh kaki kita jadi ketika lu melakukan perjalanan dengan membawa beban kaki di bawah itu benar-benar panas nah oleh bahan Gortek ini bisa dikeluarkan jadi sirkulasinya itu benar-benar lancar jadi si kaki di bagian dalam ini tetap dijaga oleh si bahan Gorteknya sehingga akan selalu tetap kering itu untuk fungsi bahan Gortek jadi kalau lu tanya waterproof atau enggak ya masa lu tanya lagi ini pasti waterproof kalau udah Gortek nah kita ke bagian insole nih bagian insole seperti yang gua bilang tadi ini adalah salah satu produsen lagi yang berkontribusi untuk menyempurnakan sepatu La Sportiva ini adalah Ortolight jadi Ortolight ini tuh adalah salah satu produsen yang memproduksi khusus insole jadi dia tuh mensuplai ke brand-brand La Sportiva terus ke brand-brand Asolo dan brand-brand international lainnya dan ini tuh udah terpercaya banget lah untuk sepatu yang memakai insole Ortolight itu rata-rata harganya itu 2 juta, 3 juta kalau 1 juta ke bawah rata-rata jarang pasti harganya akan lebih mahal karena Ortolight ini ya pasti mahal lah untuk harganya nah Ortolight ini tuh ada beberapa keunggulan gua sebutkan disini jadi keunggulan itu yang pertama ketebalan yang ada di insole nya itu 4mm ya 4mm jadi lumayan tebal paling penting itu ketika insole ini dipakai terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang si ketebalan dari insole Ortolight ini tuh tidak akan menipis dalam jangka waktu yang panjang jadi waktu dulu lu mungkin inget ketika lu pakai sepatu waktu jaman sekolah beli sepatu-sepatu di pasar yang harganya 70-90 itu 1-2 bulan pertama pasti enak tuh masih enak si insole nya tuh tapi ketika udah 3 bulan 4 bulan 5 bulan bahkan tahun pasti udah kerasa sakit disini kalau sepatu itu memakai bahan Ortolight atau insole Ortolight itu nggak bakal terjadi karena konsisten untuk ketebalannya terus yang kedua ini memperlancar sirkulasi udara juga untuk bahan ininya karena tugas dari Ortolight itu memastikan kaki kita ketika di dalam itu tetap dalam kondisi dingin nah jadi si insole Ortolight ini sama Gortek itu berkolaborasi agar memastikan kaki kita tetap kering tidak kepanasan tetap dingin dan mudah untuk bernapas jadi kolaborasi antara insole sama bahan pelapis anti airnya bener-bener cocok banget sih itu untuk si fungsi dari insole ini lu udah bisa menyimpulkan sih sebenarnya ketika sampai sini pun bahwa oh ternyata harga mahal tuh banyak fungsinya ya harga mahal tuh ternyata emang dipikirkan secara matang-matang di setiap detail-detailnya tuh nggak sebarangan gitu memakai beberapa produsen untuk menjadikan sepatu ini sempurna gitu kan oke kita ke bagian midsole nah bagian midsole ini bagian midsole ini tuh memakai EPA injected sama EPA compress jadi EPA EPA injected itu pembuatan si midsole ini disuntikan gitu disuntikan pakai cairan gitu dan komposisi atau bahan kimia yang dibuat itu dipikirkan secara matang-matang sehingga menciptakan bantalan yang sangat-sangat empuk nah apa sih fungsi utama dari midsole jadi fungsi utama dari midsole itu ketika kalian memakai sepatu ini sambil membawa beban terus kalian menemukan medan yang lebih curam misalnya ada medan yang lebih tinggi sama yang medan lebih rendah ketika lu melompat dari medan yang lebih tinggi ke medan yang lebih rendah si midsole ini akan memberikan anti-kejut jadi ketika lu lompat dengan sepatu biasa mungkin telapak kaki lu akan sakit tapi kalau memakai spatula sportiva ini dengan midsole yang memakai EPA injected dan EPA compressed itu tidak akan sakit karena ada anti-kejut tadi jadi bantalannya tuh bener-bener empuk jadi kerasa ada kayak pernya gitu loh jadi nggak kesiksa si kaki kita tuh bener-bener relax banget karena emang bantalan itu bener-bener empuk apalagi membawa beban gitu kan harus empuk banget tuh nah si midsole dari last sportiva ini tuh bener-bener akan membuat kaki lu relax dan nyaman aja sejauh apapun lu berjalan di jalan pendakian enak-enak aja gitu itu dari midsole nya terus yang terakhir itu kita ke bagian outsole nah gua kasih tau dulu outsole ini berkolaborasi dengan 3 teknologi akan gua bahas satu-satu yang pertama outsole dari last sportiva ini tuh memakai bahan vibram lu kayaknya udah pada tau deh kalau vibram karena brand-brand lokal seperti Iger pun udah memakai bahan-bahan vibram jadi vibram itu produsen jadi produsen pembuat karet sole untuk sepatu-sepatu dan biasanya tuh sepatu-sepatu gunung udah familiar banget lah dengan outsole vibram ini jadi si vibram ini ada beberapa keunggulan nih yang pertama itu daya tahannya itu bener-bener kuat dalam jangka panjang terus yang kedua itu tahan terhadap abrasi bagaimana kita tau sepatu itu tahan terhadap abrasi itu lu ketika pake nih ini misalnya kaki lu ketika lu pake di jalur tanah di jalur tanah gunung gitu di jalur tanah di gunung-gunung di Indonesia ketika lu tekankan si outsole-nya ke tanah apabila si sepatunya itu bergeser jauh itu berarti ketahanan terhadap abrasinya bener-bener kecil tapi kalau cuman gesernya dikit atau nggak geser sama sekali atau seret gitu aja itu berarti ketahanan terhadap abrasinya itu bener-bener tinggi seperti si bahan-bahan vibram yang digunakan di sepatu La Sportiva ini jadi tahan abrasi terus daya tahan kuat terus yang terakhir itu menggigit di jalur-jalur tanah bagaimanapun permukaannya si vibram ini bener-bener akan ngegigit jadi nggak ada ceritanya licin di bagian belakang ini tuh ditambahkan dengan impact brake system jadi impact brake system nanti akan lu rasakan ketika jalur turunan tanah nih atau bebatuan atau tanah gitu dia akan memberikan pengereman yang optimal jadi ketika lu misalnya agak licin parah nih disini di belakang ini akan melakukan pengereman yang optimal karena bener-bener kerasa banget sih kalau ketika ada brake systemnya gitu nggak terlalu licin parah jadi ketika lu melakukan perjalanan di jalur agak turun mengurangi tingkat jatuh atau kecelakaan segala macam dengan impact brake system ini terus yang terakhir ada teknologi yang namanya climbing zone disini nih seperti yang kita tahu Lasportiva itu memproduksi sepatu-sepatu untuk climbing juga jadi di bagian depan sini nih ini ada climbing zone atau namanya itu traverse X kalau gue lihat nama teknologinya itu traverse X jadi sepatu ini bisa kalian gunakan untuk memanjat tebing juga mungkin ketika kalian menemukan jalur-jalur bebatuan di salah satu puncak gunung ini ada kemungkinan lu lebih lancar sih lebih cepat ketika untuk menuju ke atas karena climbing zone ini akan memudahkan kalian ketika kalian melewati jalur-jalur bebatuan itu bener-bener komplit banget menurut gue dan lu udah denger sendiri setiap detail yang tadi udah gue bahas disini dan ada beberapa perusahaan ada beberapa teknologi yang lu bisa nilai lah ini teknologi yang ada di Lasportiva ini gak bakal kalian temukan ketika kalian membeli sepatu-sepatu di harga 1 jutaan karena ini harganya tuh bener-bener mahal banget jadi gak heran kenapa sepatu ini bener-bener mahal 3.650.000 karena emang setiap detail dari sepatu ini tuh nyaris tidak ada yang sia-sia dan nyaris tidak ada yang tidak berfungsi semuanya berfungsi dengan baik mudah-mudahan lu bisa menyikat sepatu ini karena sepatu ini tuh terbatas banget tapi karena kita resell resmi dari karena toko jelatan itu authorize resmi jadi size yang kita sediakan tuh bener-bener komplit ini ada size dari 37 sampai dengan 45,5 jadi size-nya itu ada yang 0,5 gitu misalnya size 37 terus ada 37,5 terus ada size 38 terus ada size 38,5 jadi sebelum kalian untuk membeli sepatu ini kalau lu mau ke toko lebih enak sebenernya bisa langsung nyobain ke toko tapi kalau lu mau beli online tuh harus bener-bener diukur dulu untuk outsole kaki kalian berapa terus ngechat aja ke admin cocoknya di ukuran berapa dan di install berapa jadi harus bener-bener pas tapi saran gua sih dilebihin satu size karena ketika posisi turunan tuh biar gak nyiksa jari-jari bagian depan oke gua rasa lu ngerti kenapa harganya mahal dan bisa lu sikat dari sekarang makanya kalau lu suka dengan channel ini lu subscribe aja, lu like aja, lu share aja kalian akan mendapatkan informasi-informasi mengenai dunia pendakian itu setiap minggu ada 2 video yang kita upload oke thank you banget buat kalian semua sampai ketemu di video-video selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Wabarakatuh